Kalau brunch di luar itu lebih pada kebutuhan, tapi kalau di Indonesia lebih ke gaya hidup. Dan juga belum disupport dengan restoran, kafe yang ada di Indonesia yang belum menyediakan menu khusus brunch. Tapi kalau kita bicara soal manfaat nih, kira-kira apa ya manfaat dari brunch? Dengan mengkonsumsi vanilla akan meningkatkan kekebalan tubuh dan juga memperbaiki kerusakan sel. Kalau menurut ahli, bagaimana ya kandungan nutrisi pada vanilla? Dan apa juga manfaat untuk tubuh kita? Gue mau ngomong soal selai, memang selai itu cocok banget ya dipadanin sama roti ataupun dengan pancake. Nah saya sebenarnya punya informasi nih teman-teman tentang selai. Katanya sih selai coklat bisa juga selulit, emang benar ya? Terima kasih telah menonton! Hai teman-teman apa kabar? Tentu sekali ya kita bisa ketemu lagi, jangan bosen ya sama saya. Eh ngomong-ngomong kalian tadi sarapan pagi apa coba? Tadi saya pagi-pagi tuh makan roti sama selai. Selainya tuh ada dua, ada selai kacang sama selai stroberi. Gue mau ngomong soal selai, memang selai itu cocok banget ya dipadanin sama roti ataupun dengan pancake. Nah saya sebenarnya punya informasi nih teman-teman tentang selai. Apa sih selai? Informasinya ada apa sih? Nih biar. Selai adalah salah satu jenis makanan awetan berupa sari buah atau buah-buahan yang sudah dihancurkan, ditambah gula dan juga dimasak sampai kental atau setengah padat. Selai yang di dalamnya masih ditemukan potongan buah dalam beberapa ukuran, disebut preserve atau conserve first. Sedangkan selai yang dibuat dari sari buah dan kulit buah genus citrus disebut marmalade. Buah-buahan yang disajikan selai biasanya buah yang sudah masak tapi tidak terlalu matang dan punya rasa sedikit asam. Biasanya buah stroberi, blueberry, nanas, dan serikaya. Ada juga selai yang dibuat dari kacang tanah yang dihaluskan lalu dicampur mentega dan juga margarine. Sekarang waktunya kita lihat Twitter. Lihat dulu apa nih yang ada di Twitter. Kemarin sih saya sempat baca ya ada yang sempat nanya soal selai. Coba saya lihat ya. Nah ini dia dari Amidia. Mbak Ogi, aku suka banget deh nonton Wonder Food. Wow, terima kasih banyak. Aku punya pertanyaan nih katanya sih selai coklat bisa juga selulit. Emang bener ya? Saya juga baru dengar. Nah karena kamu sudah baik banget mengirimkan pertanyaan sama kita. Nih, saya langsung kasih aja pertanyaan kamu ke ahlinya. Silahkan dijawab. Selai coklat itu apakah dapat mencegah selulit? Nggak bisa. Kecuali coklat murni, 100% coklat. Itu memang punya efek membakar lemak. Tapi selai coklat yang banyak di pasaran itu rata-rata terbuatnya dari apa? Susu, gula, pake lagi dia ternyata di coklat itu minyak. Nah itu yang membuat justru terjadi simbunan lemak. Bukan mencegah, malah menimbul lemak. Selulit itu kan lemak yang terselip di antara serat-serat. Kalau tadi kita sudah lihat Twitternya Wonderfoodnet, sekarang kita lihat dulu ada video kiriman dari temen Wonderfood apa ya? Kita lihat dulu ya. Halo Wonderfood, saya Subhan. Mau nanya dong, katanya sih selai kacang adalah selai terbaik untuk diet. Benar nggak sih? Ini menarik nih videonya. Katanya sih selai kacang adalah selai terbaik untuk diet. Saya baru tahu juga, tapi cuma kita tanya ekspert ya. Ya, baik. Tapi tanpa gula. Kalau selai kacang dari kacang murni, tanpa gula itu bagus buat orang diet. Kenapa? Karena dia sumber protein, dia mengandung asam lemak yang sehat, asam lemak omega-9. Sehingga memberikan rasa kenyang. Tapi yang banyak di pasaran selai kacang ditambah gula. Ditambah lagi minyak. Itu yang bikin justru tambah gemuk. Ada lagi nih teman-teman. Sebenarnya ini pertanyaan dari tetangga aku sih. Dia nanya, Mbak Ogi katanya selai blueberry itu bisa buat orang hamil ya. Ini lebih oke lagi nih pertanyaannya. Coba kita tanya ekspert ya. Enggak, itu mitos. Enggak mungkin. Karena blueberry itu hanya dia mengandung apa sih? Vitamin C dan sat warna hitam. Nah, itu efeknya sebagai apa? Antioxidan. Antioxidan itu menangkal radikal bebas. Apakah memicu kehamilan? Tidak. Terima kasih ya teman-teman Wonder Food yang sudah mention di Twitter ataupun di Instagram kita. at one day food net yang mau mention boleh juga. Tadi kan kita sudah bahas tentang selainya. Sekarang saya akan kasih tau kalian bagaimana cara membuat selai itu sendiri. Tapi bukan selai biasa ya. Kalau kayak selai strawberry, blueberry itu kan udah biasa. Ini sesuatu yang unik. Pengen tau? Pengen tau banget. Oke, ini dia. Kamu bisa membuat selai monkey butters. Siapkan 5 buah pisang matang, 200 gram nanas, 50 gram kelapa parut, 500 gram gula pasir, 3 sendok makan air jeruk lemon. Dan caranya mudah kok. Tidihkan semua bahan di dalam panci besar dengan api kecil. Aduk sampai mengental. Setelah cukup dingin, simpan di lemari es. Kemudian ada juga coffee jelly jam. Awalnya kita siapkan dulu air seduhan kopi secukupnya. 50 ml air perasan lemon. Dan pektin secukupnya. Pektin itu bahan yang menyebabkan selai dan jelly memiliki tekstur gel. Pertama didikan air seduh kopi. Air perasan lemon. Dan air dengan api besar. Dalam mangkuk terpisah kocok gula dan pektin. Tambahkan campuran tersebut pada repusan kopi dan lemon. Aduk dengan cepat selama 2 menit. Didikan kembali selama 1 menit. Biarkan coffee jelly mendingin sebelum disimpan di lemari es. Siapkan 250 gram mentimun yang sudah dikupas dan diparut. 175 gram gula. Pektin secukupnya. Juga bubuk vanila. Aduk semua bahan jadi satu dan diamkan selama 2 jam. Didikan campuran dalam panci di atas api besar. Aduk terus selama 5 menit sampai lengket. Angkat selai dan selai dingin simpan di dalam lemari es. Asyik aku dapat resep baru nih. Jadi weekend mau coba-coba ah bikin selai dengan cita rasa yang baru yang unik lagi. Tapi ya ngomong-ngomong ya teman-teman. Kalau kita bicara selai kan pasti rasanya manis ya. Manis banget. Kira-kira gimana ya dengan gulanya yang ada di selai itu. Bahaya gak ya kalau kita konsumsinya banyak. Kayak misalnya kalau kita konsuminya sehari-hari. Gimana ya? Coba kita tanya ekspert ya. Kalau selai yang terbuat dari gula sebaiknya tidak dikonsumsi. Tapi kalau selai yang tidak misalnya ada selai buah. Sekarang kan banyak selai buah tanpa gula. Jadi dia manisnya dari buahnya. Itu boleh anggap banget. Atau tadi selai kacang tanpa gula. Boleh. Baiklah teman-teman Wonder Food. Jangan kemana-mana dulu. Karena saya akan hadir sesaat lagi tetap di Wonder Food. Terima kasih telah menonton.